Halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film yang akan Mimin ceritakan kali ini adalah film seris yang berjudul Zombie Detektif yang rilis tahun 2020. Mimin gak mau banyak-banyak intro di awal, biar kalian gak tambah penasaran. Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Gongsunji yang berusaha mengindar dari gigitan zombie. Scene kemudian berpindah pada beberapa petugas kebersihan yang membuang sampah bekas medis ke sembarang tempat. Sampah itu kemudian dikubur bersamaan dengan cairan beracun yang membuat tanaman menjadi mati. Beberapa hari kemudian, muncullah berita mengenai para petugas rumah sakit yang ditangkap karena sudah mengubur 100 ton sampah medis secara ilegal di gunung Chongweoldong. Di antara banyaknya sampah, terdapat cairan infus yang sudah keada luarsa yang dipakai 4 tahun lalu. Dikawatirkan akan terjadi infeksi karena bahan berbahaya ini. Selain petugas kebersihan, direktur rumah sakit juga menjadi burunan polisi. Di sisi lain, burung gagak mencari makan dari sampah. Di antara tumbukan itu, terdapat seorang pria bernama Kim Mo-yung. Mo-yung mengambil rokok dari sakunya. Namun andainya ketika ia menghisap rokok itu, asap keluar dari tubuhnya. Mo-yung pun merasa bingung. Ia melihat tangannya yang mengeriput dan membiru. Puntung rokok terjatuh mengenai kakinya namun tak membuat tubuhnya merasa sakit. Ia mati rasa. Mo-yung mengambil pecahan cermin lalu terkejut melihat wajahnya yang aneh. Mo-yung juga tak bisa berbicara. Ia hanya bisa mengeluarkan suara eraman seperti binatang. Ia kemudian berjalan tanpa tujuan. Mo-yung berusaha mengingat siapa namanya dan mengapa ia bisa berada di sana. Sin kemudian berpindah pada Gong Sun-ji yang sedang mengawasi seseorang demi mendapatkan informasi untuk kebutuhan pekerjaannya sebagai wartawan. Sun-ji berdiri di punggung teman sekaligus atasannya. Sun-ji mengeluarkan ponselnya untuk menerima telepon namun ia malah menjatuhkan ponsel itu lalu datanglah sepimilik rumah yang memergwaki mereka. Sun-ji segera turun lalu bersiap untuk pergi. Si pemilik rumah yang merasa terganggu kemudian mengeluarkan anjing garangnya untuk mengejar mereka berdua. Sun-ji berlari secepat mungkin namun ketika berada di dekat mobil mereka kehilangan kunci. Di sisi lain terdapat seorang detektif bernama Detektif Cha. Ia mencari-cari Sun-ji lalu menemukannya berada di bawah tong merah. Detektif Cha kemudian mengusir anjing yang ingin menerkam Sun-ji. Setelah anjing itu pergi barulah Sun-ji keluar. Sin kemudian berpindah pada Sun-ji yang menuduh si pemilik rumah sebagai tersangka kasus interkelas. Wajah pria itu persis seperti sketsa yang ada. Namun menurut bukti pria itu tak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Walaupun begitu tim kepolisian berhasil mengungkap bahwa pria tersebut adalah buronan yang hilang karena kasus pelecehan seksual pada anak. Hal itu terbukti dari tanda di kaki. Sun-ji menampar pria tersebut yang pada akhirnya menyebabkan dirinya harus membayar denda karena melakukan kekerasan. Di sisi lain memperlihatkan Moyung yang telah berjalan dalam jarak yang jauh. Ia merasa lapar lalu berusaha menangkap seekor kelinci. Tapi pergerakannya yang lambat membuat kelinci itu dengan mudah menghindar. Usaha yang tak kunjung berhasil menyebabkan Moyung pingsan akibat kelaparan. Warna matanya seketika berubah. Setelah beberapa saat kemudian, Moyung terbangun dalam keadaan berbeda dengan tangan yang dilumuri darah dan di depannya ada kelinci yang sudah mati. Moyung menerima fakta bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan zombie sengsara. Karena sudah pasrah, Moyung memilih untuk bunuh diri. Ia menjatuhkan tubuhnya dari atas tebing hingga mengenai batu besar. Namun, ia sama sekali tak merasa sakit, bahkan matanya masih terbuka lebar. Moyung benar-benar kehabisan akal. Ia sangat ingin meninggal, tapi sayangnya tidak bisa. Pada malam harinya, Moyung tinggal di gua. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya berubah menjadi zombie dan apakah bisa dia berubah jadi manusia lagi. Scene kemudian berpindah pada Sunji yang ditahan di kantor polisi bersama pria tadi. Sunji yang dipenuhi emosi berapi-api pun mulai mengajar pria itu lalu keluar dengan perasaan kesal. Ditambah lagi ponselnya yang tiba-tiba menghilang. Sunji teringat bahwa kemungkinan besar ponselnya tertinggal di dalam saku jaketnya yang digigit anjing. Ia pun terpaksa kembali ke lokasi. Sesampainya di sana, Sunji mendengar gonggongan anjing. Ia mencari sumber suara yang ternyata anjing tersebut sedang menggogongi Moyung. Moyung pun menyuruh anjing itu pergi, lalu mengambil jaket Sunji untuk mengganti pakaian. Sedangkan di sisi lain, Sunji yang tak lagi mendengar suara anjing dan saat ingin berpaling, ia melihat bayangan Moyung yang bersambunyi. Moyung berusaha menghindar manusia, namun tubuhnya yang kaku membuatnya tak bisa bergerak cepat. Sunji pun menemukannya. Sunji mengira Moyung adalah seorang pemabuk. Ia mengambil ponselnya dari saku jaket tersebut, sedangkan Moyung menahan aluri zombinya untuk tidak menggigit kepala Sunji. Untungnya, Sunji tanpa sadar berhasil menghindar, lalu ia mengeluarkan beberapa lembar uang untuk Moyung gunakan membeli pakaian. Setelah kepergian Sunji, Moyung bertekad untuk tidak memakan daging manusia. Sin kemudian berpindah di mana Moyung yang berusaha mendapat makanannya dari telur burung. Namun, untuk melempar batu saja ia tak mampu. Karena terlalu lapar, ia pun menjadi pingsan. Lagi-lagi, setelah membuka mata, Moyung sudah memakan satu korban yang ternyata hanyalah rebusan babat. Di sisi lain, terlihat Sunji yang sedang dipusingkan dengan kasus interkelas. Ia telah melewati banyak rintangan untuk memecahkan kasus yang tak kunjung usai tersebut. Kakak Sunji yang bernama Sunyong bahkan sudah lelah mengingatkan Sunji untuk bekerja dengan benar. Bukannya menghasilkan uang, Sunji justru harus membayar denda akibat melakukan kekerasan. Sun kemudian berpindah pada seorang pemilik agensi detektif yang hampir bangkrut bernama Lee Sungrok. Ia sedang memakan makanan dari seorang kurir yang bernama Wang Wei. Wang Wei terpaksa harus menunggu makanan Sungrok sampai habis untuk mendapatkan bayaran. Namun, hal tersebut justru membuatnya dipecat karena terlalu lama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sungrok kemudian mengajak Wang Wei untuk bekerja bersamanya. Ia menawarkan tempat tinggal dan makanan serta berjanji akan membuka kantor cabang di kampung halamannya. Wang Wei pun terharu lalu menerima tawaran itu. Di sisi lain, terdapat Mu Yong yang menonton film zombie. Saat menonton film itu, Mu Yong merasa kesal serta sedih karena banyak zombie yang menjadi korban. Setelah menonton film zombie, Mu Yong bertekad untuk tetap bertahan hidup. Demi melindungi diri dari manusia, ia harus terlihat seperti manusia sempurna. Ia berlatih berjalan, makan, dan juga bicara. Namun, tentunya, proses itu tak berjalan mudah. Ia harus menempuh jalan panjang dan juga berliku. Mu Yong berjalan di atas treadmill melewati setiap musim dalam satu tahun. Hingga akhirnya, usahanya tak berakhir sia-sia. Mu Yong mampu berjalan, bahkan berlari dengan cepat. Ia pandai menggunakan sumpit dan mengucap kata dengan sempurna. Sin kemudian berpindah pada Sunji yang begadang demi memecahkan kasus interkelas. Di siang harinya, Sunji yakin bisa memecahkan kasus tersebut. Atasannya bertanya, apakah Sunji melakukan penyelidikan karena merasa bersalah terhadap korban. Sunji kemudian mengelak, lalu berkata bahwa ia memang ingin mencari tahu tentang si pelaku untuk menarik perhatian publik. Di sisi lain, Mu Yong sedang bersantai. Seorang zombie mempunyai penciuman yang tajam, maka ia mencium aroma seseorang yang datang. Dan benar, di sana ada seorang pria. Gerakan Mu Yong membuat pria itu mengira bahwa ada binatang. Ia kemudian melempar daging yang diambil oleh Mu Yong. Tiba-tiba, Mu Yong mendengar suara pukulan dari pria asing. Pria itu kemudian melempar tubuh korbannya dari atas tebing serta seluruh benda di dalam tas. Mu Yong kemudian memeriksa keadaan si korban. Mu Yong mengambil kartu identitas yang ternyata korban adalah seorang detektif. Ia kemudian pergi ke kota sesuai alamat yang tertera dengan menyamar menjadi detektif tersebut. Sesampainya di sana, Mu Yong mengamati isi rumah, lalu membuka kulkas untuk mengambil makanan. Akan tetapi, semua makanan itu kemudian ia muntahkan karena semua makanan itu tak cocok untuk perut zombie. Pada malam berikutnya, Mu Yong mulai mencari data dirinya dari daftar orang hilang, namun tak satu pun yang sesuai dengan dirinya. Sin kemudian berpindah pada esok hari. Mu Yong bangun dalam keadaan lapar. Ia kemudian melihat keluar dan terdapat seekor merpati yang cocok untuk ia makan. Mu Yong pun mengambilnya. Di sisi lain, Sung Rok dan Wang Wei mengawasi Mu Yong dari jendela. Sung Rok bersumpah akan menyingkirkan Mu Yong demi kepentingan karirnya. Tak boleh ada detektif lain selain dirinya sendiri. Sin kemudian berpindah pada Sun Ji yang menemui kakak iparnya yang bernama Taekyun. Taekyun adalah seorang penulis film yang terobsesi pada kisah zombie. Sin kembali berpindah di mana Mu Yong sedang pusing mencari pekerjaan. Ia mencari pekerjaan yang tidak mengharuskannya bertemu dengan manusia. Tiba-tiba seorang pelanggan bernama Ayah Hodu mengirim pesan. Ia ingin Mu Yong menyelidiki satu kasus untuknya. Mu Yong kemudian meminta bayaran tinggi yang diterima oleh Ayah Hodu. Mu Yong akhirnya kebingungan sendiri. Ia mencari cara untuk menutupi noda kehitaman di wajahnya. Ia melihat tayangan iklan foundation lalu tanpa pikir panjang memesan produk tersebut. Mu Yong pun menggunakan foundation itu dalam satu kali pakai. bahkan masih kurang untuk bisa menutupi bagian kakinya. Ia keluar dengan menggunakan pakaian hitam panjang lalu bertemu dengan tiga orang anak-anak. Fakta mengejutkannya adalah ternyata Ayah Hodu yang mengirimkannya pesan dan menjanjikannya bayaran yang besar merupakan salah satu anak laki-laki bernama Jun Wo. Hodu yang hilang adalah anak anjingnya. Mu Yong pun merasa kesal. Ia meminta DP lalu Jun Wo memberikannya sepatu Hodu dan uang 50 sen. Mu Yong tak terima. Ia memaksa Jun Wo untuk membayar sesuai perjanjian. Maka terjadi ladu mulut antara Mu Yong dan ketiga anak tersebut. Ternyata Sun Ji melihat perkelahian itu. Ia kemudian datang melerai lalu merudu Mu Yong sebagai orang mesum yang mengincar anak-anak. Sun Ji menyuruh Mu Yong untuk menunjukkan kakinya untuk membuktikan apakah Mu Yong adalah buronan atau bukan. Namun Mu Yong menelak karena bagian kakinya tidak ia oleh si foundation. Demi tetap bertahan Mu Yong memilih untuk kabur. Aksi kejar-kejaran di jalanan mengakibatkan banyak barang jualan jatuh berserakan. Karena lelah berlari Sun Ji mengambil helm lalu melemparnya ke arah Mu Yong. Lemparan keras itu tepat mengenai kepala belakang Mu Yong sehingga ia kemudian jatuh pingsan. Sun Ji melihat kaki Mu Yong lalu tersadar bahwa Mu Yong bukanlah orang besum. Ia berakhir menyesali perbuatannya sendiri. Sun Ji lalu memeriksa suara jantung Mu Yong yang tentunya tidak ada karena Mu Yong adalah zombie. Sun Ji segera menelpon ambulans. Ia harap-harap cemas pada Mu Yong yang dinyatakan telah tewas oleh petugas medis. Namun tiba-tiba saja Mu Yong bangkit membuat seisi ambulans menjadi terkejut. Mu Yong yang awalnya terduduk kemudian ditarik oleh Sun Ji untuk tidur kembali. Tarikan Sun Ji tanpa sengaja membuat kepala Mu Yong terbentur lagi. Sin kemudian berpindah menampilkan Mu Yong yang sudah berada di rumah sakit. Ia mendengar percakapan dokter dengan Sun Ji yang berkata akan segera melakukan pemeriksaan mendalam pada Mu Yong. Hal tersebut membuat Mu Yong panik karena jika dilakukan pemeriksaan maka identitasnya sebagai zombie akan terkuak. Setelah dokter pergi Sun Ji melihat Mu Yong yang terduduk di ranjang. Ia kemudian menghampiri Mu Yong lalu meminta maaf padanya. Sun Ji berjanji akan membayar seluruh biaya perawatan Mu Yong. Ia bahkan memberi kartu namanya yang hanya ditetap bingung oleh Mu Yong. Mu Yong pun hanya berbicara dalam hati. Ia sama sekali tidak membalas perkataan Sun Ji. Sun Ji lagi-lagi memukul kepala Mu Yong tanpa sengaja. Karena terlalu khawatir ia kemudian berlari memanggil dokter. Sekembalinya keranjang Mu Yong mereka sudah menemukan tempat itu kosong. Sin kemudian berpindah pada Sung Rok dan Wang Wei yang menyebarkan brosur agensi detektif mereka. Namun tak satu pun yang tertarik. Hingga datanglah Jun Wo meminta dicarikan anak anjingnya yang hilang. Sung Rok meminta uang DP lalu ditolak anak itu dengan sangat kasar. Tak lama kemudian muncullah Mu Yong. Sung Rok memanggil namanya. Namun Mu Yong tetap berjalan. Sung Rok merasa terinah. Ia mencegat jalan Mu Yong lalu menegurnya untuk membalas sapaan sesama detektif. Sung Rok mengulurkan tangan untuk berjabat yang dibalas oleh Mu Yong hanya dengan bungkukan. Sin kemudian berpindah di mana Mu Yong yang duduk diam di rumahnya. Tiba-tiba seorang wanita masuk untuk menjual barang-barang kosmetik. Wanita itu menawarkan beberapa barang yang dibutuhkan oleh Mu Yong namun tak satupun barang yang harganya sesuai dengan uang di kantong. Wanita itu kemudian keluar sambil mengomel karena produknya tak laku sampai-sampai satu produknya tertinggal di meja Mu Yong. Sin kemudian berpindah pada Sun Ji yang didemo oleh beberapa orang bahkan ada yang sengaja berbaring di pinggir jalan. Sun Ji berusaha melawan tapi kemudian datanglah stasiun PD menarik Sun Ji untuk tidak mencari masalah dengan mereka. Stasiun PD mengingatkan Sun Ji untuk berfokus pada kasus interkelas yang harus mereka siarkan dua hari ke depan. Sun Ji kemudian pergi ke tempat konstruksi untuk menemui saksi bernama Yong Chol dan ia memohon pada Yong Chol agar mau bersaksi demi mendiang sorry. Yong Chol kemudian berkata bahwa dirinya tak mau lagi berurusan dengan insiden tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat Mu Yong yang merasa kelaparan. Ia melihat seorang pria gemuk lalu tergoda untuk memakan dagingnya. Namun untungnya ia cepat tersadar bahwa tak boleh memakan daging manusia. Mu Yong kemudian melihat sekor anak anjing. Ia mengikuti anak anjing itu lalu mengambil kalungnya. Mu Yong pun secara kebetulan bertemu dengan Jun Wo. Ia meminta anak itu untuk memberikan bayaran terlebih dahulu maka barulah ia memberikan hodu kepadanya. Sin kemudian berpindah pada Mu Yong yang akan memasak makanan untuk Jun Wo. Saat ia membuka kulkas bahan makanan sudah lenyap tak bersisa. Di sisi lain pelaku hilangnya bahan makanan adalah Sun Ji. Ia sengaja memasak banyak makanan untuk para kuli sekaligus untuk menarik perhatian Yong Chol. Tak hanya itu Sun Ji juga berusaha membantu hal sepele seperti mengangkat barang belanjaan. Bantuan dari Sun Ji bukannya menyenangkan malah membuat Yong Chol terganggu. Walaupun Yong Chol menolak seribu kali Sun Ji tetap tak menyerah. Ia kemudian menemui Yong Chol lagi lalu memohon dengan sangat agar Yong Chol mau bersaksi sehingga pencarian si tersangka dapat berjalan lancar. Kesaksian Yong Chol juga memungkinkan para saksi yang lainnya ikut merandingkan diri untuk angkat bicara. Sun kemudian berpindah dimana Mu Yong menetap Hodu yang makan dengan lahap. Ia memutuskan untuk merawat anjing itu sampai Jun Wo datang membayar. Namun karena terlalu lapar Mu Yong kelepasan ingin memakan daging anjing tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Toa yang mengumumkan bahwa sedang diadakan acara makan babat gratis. Mu Yong pun tergiur. Salah satu motivasi terbesar Mu Yong untuk bertahan hidup seperti manusia adalah babat. Masalah yang masih harus dihadapi adalah penampilannya. Foundation yang dibelinya sudah habis. Kini tersisa tabir surya yang ditinggalkan oleh wanita penjual kosmetik. Mu Yong pun nekat keluar dengan wajah keputihan serta lingkaran hitam di bawah mata yang masih terlihat sangat jelas. Sayangnya babat gratis hanya tersisa satu tusuk. Ia harus berlomba dengan Sungrok dan juga Wang Wei. Namun tak satupun dari mereka yang berhasil karena si pemilik kavela yang memakan babat tersebut. Mu Yong pun harus pulang dengan perut keroncongan. Tiba-tiba dua orang berpenampilan seperti zombie menyentuh bahunya. Mereka mengira Mu Yong adalah badut yang akan bekerja sama dengan mereka dalam acara pembukaan kafe tersebut. Sebelum benar-benar pergi Mu Yong mendengar Kim Bora yang berkata bahwa ia akan memberikan kedua pemuda itu rebusan babat. Sin berpindah pada Sun Ji yang berhasil membujuk Yong Chol untuk bersaksi dan tampil dalam acara TV. Yong Chol menceritakan kronologis kejadian. Saat itu ia sedang memancing lalu meminjam pemantik dari seorang pria di sebelahnya. Pria itulah yang telah membunuh Suri. Yong Chol bahkan masih ingat bentuk wajah pria tersebut. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengawasi. Setelah wawancara selesai Sun Ji pergi bersama detektif Chah untuk mengunjungi restoran Kim Bora yang baru saja dibuka. Sun Ji memberikan bunga dan mengucapkan selamat untuk Bora. Di sisi lain lima pemuda tadi menari untuk menarik perhatian pengunjung. Salah satu penari melihat Muyong yang bersembunyi. Ia kemudian memanggil Muyong untuk menari bersama dan Muyong pun ikut bergabung. Para pemuda itu kemudian tercengang melihat Muyong yang tak kenal lelah. Ia malah semakin bersemangat untuk menari. Di sisi lain Kim Bora selaku pemilik restoran berbincang bersama detektif Chah dan juga Sun Ji. Kemudian datanglah para penyamar zombie lalu Kim Bora memberikan masing-masing untuk mereka uang dan juga bungkusan babat. Tersisa bungkusan terakhir untuk Muyong. Bora mencari-carinya lalu terdengar suara seseorang berteriak dari dapur. Ternyata disanalah Muyong berada. Ia sedang memakan daging mentah sehingga membuat seorang wanita isteris menahan muntah. Detektif Chah menarik Muyong untuk berhenti namun Muyong malah melawan lalu memukulnya hingga terbaring. Kim Bora datang dengan rauk tak senang lalu dengan segera Muyong pergi dari sana. Ia berwapasan dengan Sunji dan Muyong berlari menuju hutan untuk meredam naluri zombinya yang akan muncul karena dirinya kelaparan. Sebelum pingsan Muyong melihat seekor hewan dan keesokan paginya Muyong pun kembali terbangun dengan perut kenyang. Sin berpindah pada Sunji yang berada di luar rumah. Ia diusir oleh Sunyong karena membuat malu keluarga karena telah memukul orang yang tak bersalah. Lalu datanglah Junwo memberikan sendal untuknya. Junwo menceritakan tentang tempat tinggal Muyong. Karena masih merasa bersalah Sunji pun memutuskan untuk pergi menemuinya. Sin kemudian berpindah pada Muyong yang sedang dalam kesulitan karena foundation wajahnya hampir habis. Ia berusaha mengeluarkan isi foundation hingga titik terakhir. Setelah selesai bermenah ia mencium aroma manusia yang berasal dari Sunji. Sunji mengutuk pintu dan Muyong melihatnya dari dalam. Ia pun panik lalu mencari cara untuk bersembunyi. Muyong hampir nekat melompat namun tidak jadi karena terlalu tinggi. Muyong pun pasrah lalu terpaksa membuka pintu masuk. Sunji memohon agar Muyong mau diperiksa dan dirawat kembali. Muyong menolak lalu mengusir Sunji keluar. Sin kemudian berpindah dimana Muyong yang bertemu dengan Junwo. Junwo mengajak Muyong untuk unjuk kemampuan bela dirinya. Namun Muyong malah menampilkan gerakan yang aneh. kembali berpindah pada Sunyong dan keluarga yang sedang menonton tayangan berita penjahat yang menyamar menjadi sinterkelas. Pada bulan Desember ketika salju turun seorang gadis diculik lalu tiga bulan kemudian mayatnya ditemukan di sungai. Gadis itu bernama Suri. Ayah Suri yang merupakan pemilik KFC ikut diperiksa untuk mendapatkan bukti lainnya. Di sisi lain terlihat Muyong yang melewati kerumunan orang yang membicarakan tentang Suri. Muyong melihat wajah gadis kecil itu lalu emosinya seketika melonjak lalu kemudian ia memukul kaca yang menampilkan wajah Suri. Sin kembali berpindah pada Sunji yang baru saja pulang bekerja. Ia menarik remote dari tangan Sunyong sehingga membuat Sunyong terbangun. Sunyong memberi pujian pada Sunji karena sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sunji pun tersenyum lalu masuk ke dalam kamar. Tak lupa ia mengirim pesan berupa ucapan terima kasih kepada Yongchol karena telah membantu proses penyelidikan kematian Suri. Ia berharap akan muncul saksi lainnya serta bukti yang kuat untuk menangkap si pelaku. Kesekan harinya Sunji berangkat bekerja dengan senyuman lebar. Orang-orang di kantor sibuk mengirimkan kabar bahwa Yongchol diserang oleh pelaku. Sin kemudian berpindah pada Yongchol yang memberi kesaksiannya pada detektif Cha tentang wajah pelaku yang menyerangnya. Menurutnya pelaku itu adalah pelaku yang sama dengan pelaku pembunuh Suri. Kemudian datanglah Sunji dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf pada Yongchol berkali-kali. Yongchol lalu berkata bahwa ia baik-baik saja. Walaupun Yongchol memaafkan Sunji tapi tidak dengan istrinya. Ia menyalakan Sunji karena telah menyerat Yongchol ke dalam masalah. Sin kemudian berpindah pada Sunji yang sedang bersedih. Ia terlihat mabuk karena kecewa pada dirinya sendiri. Bahkan ponselnya jatuh ke dalam kuemi yang tetap ia makan. Sepulangnya dari bar Sunji dibawa pergi oleh tiga orang penjulik. Di sisi lain terlihat Muyong yang kebetulan ada di sana. Ia kemudian mengikuti perginya mobil itu lalu berdiri di tengah jalan. Sang supir pun tergejut dan ia menabrak Muyong hingga tubuhnya terlempar jauh. Namun kemudian tangan Muyong bergerak lalu ia bangkit membuat seisi penumpang di mobil kaget dan juga panik. Karena ketakutan mereka melempar tubuh Sunji. Para penjulik itu pun pergi lalu Sunji pun terbangun. Ia mengampiri Muyong lalu Muyong memberinya surat perjanjian sebagai imbalan. Ia ingin uang sebesar 100 ribu dolar dan Sunji yang belum sepenuhnya sadar menandatangani surat tersebut tanpa pikir panjang. Sin kemudian berpindah pada Takyun yang membuat masakan untuk Sunji. Ia terkejut melihat penampilan Sunji yang berantakan karena mabuk semalam. Sunji mencari-cari handphone yang rusak akibat kemasukan Kuami. Ia melihat ada kertas yang jatuh lalu membacanya baik-baik. Kertas itu berisi kesepakatan yang membuatnya tercengang lalu menyemprotkan air dari mulutnya. Kesepakatan yang ditulis oleh Muyong berisi bahwa Sunji harus membayar 100 ribu dolar. Dengan cepat Sunji pun segera pergi menuju rumah Muyong. Sedangkan di sisi lain terlihat Muyong yang tampak menikmati kehidupannya. Ia kemudian berhenti karena melihat banyak tagian yang harus dibayar. Ia merasa sedikit tenang karena ia akan mendapat uang damai dari Sunji. Tak lama kemudian Sunji pun datang dengan penampilan yang kurang lebih mirip seperti Muyong. Sunji langsung saja berkata bahwa ia tak memiliki uang 100 ribu dolar. Ia meminta diskon karena saat ini ia sudah tak bekerja. Ditambah lagi tagian kredit yang harus dilunasi serta uang sewa rumah yang kakaknya tagi. Muyong pun terdiam. Ia mencium aroma busuk dari tubuh Sunji mulai dari kulit kepalanya bajunya dan juga mulutnya. Setelah dipikir matang-matang Sunji tak bisa diharapkan. Dia sama miskinnya dengan Muyong bahkan mungkin lebih parah. Muyong kemudian meremas kertas perjanjian mereka lalu mengusir Sunji dari rumahnya. Kini Muyong mulai mencari cara untuk menghasilkan uang dari tangannya sendiri. Ia menempelkan kartu namanya di dinding toilet umum dan mengikuti gaya berjualan seorang ibu. Sedangkan di sisi lain terlihat Sunji yang bertemu dengan detektif Cha. Detektif Cha yang peduli pada Sunji mengajaknya untuk makan bersama. Sunji pun tak hentinya membahas tentang kasus interkelas. Detektif Cha berkata bahwa ia dan timnya akan berusaha semampu mereka agar bisa menemukan tersangka. Namun karena minimnya bukti yang kuat serta saksi yang terancam membuat proses pemecahan kasus ini bergerak lambat. Tak berapa lama tiba-tiba muncullah Junwo yang berkata bahwa mereka harus bertemu dengan detektif Muyong karena Muyong berhasil menemukan anak anjingnya yang hilang dalam satu hari. Sin kemudian berpindah pada Takyun yang memberikan daskanya kepada penerbit. Takyun percaya diri pada hasil karyanya tersebut karena menurutnya cerita zombie yang ia tulis berbeda dari cerita lainnya. Dalam karyanya ia menulis zombie yang memiliki sisi romantis. Penerbit menolak dengan halus tapi TK Takyun tak putus. Ia tetap akan berusaha untuk menemukan penerbit yang akan membantunya. Di sisi lain Muyong berhadapan dengan Junwo dan kawan-kawan. Junwo membayar per jam untuk bisa bermain dengan anak anjingnya. Setelah itu ia kemudian pulang ke rumah lalu menemukan Sunji yang sudah ada di dalam. Sunji berkata bahwa ia tak bisa pergi sebelum melunasi utangnya. Karena ia tak mempunyai uang maka Sunji menawarkan jasanya untuk Muyong. Muyong menolak dengan tegas tapi tiba-tiba pintu diketuk oleh seorang yang hilang. Sunji membantu Muyong untuk mengulik tentang kronologi hilangnya anak bernama Yunju. Goun berjanji akan membayar dua kali lipat jika Muyong berhasil menemukan Yunju. Sunji pun membujuk Muyong untuk menerima tawaran Goun. Ia akan bekerja bersama Muyong sampai utangnya yang berjumlah 100 dolar terlunaskan. Tapi Muyong tetap menolak. Sunji kemudian mengeluarkan rayuannya dengan berkata bahwa ia sudah menangani 67 kasus orang hilang. Ia adalah pekerja yang punya tips dan pengalaman dalam menemukan orang hilang. Muyong pun mulai terbuai. Ia melihat catatan tagian yang sudah menggunung. Lalu pada akhirnya Muyong memberikan satu kesempatan untuk Sunji. Mereka berdua kemudian menemui bibi yang bekerja di rumah Goun. Sunji bertanya bagaimana hubungan antara Goun dengan anaknya yang bernama Yeonju. Bibik berkata bahwa hubungan mereka tak harmonis. Yeonju sering menonton ibunya bersama artis lain yang seumuran dengannya. Goun sebagai ibu sering kali mencaci Yeonju karena makan terus-menerus. Sunji bertanya apakah Yeonju memiliki teman. Sang bibik berkata bahwa Yeonju hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar. Muyong membuka laci berisi donat dan makanan manis lainnya sedangkan Sunji memeriksa sosial media Yeonju. Muyong mencium aroma Yeonju lalu melihat Sunji yang menemukan fakta bahwa Yeonju memiliki pacar. Berdasarkan riwayat pencarian terakhir Yeonju mencari tahu tentang pusat puasa Gangrim. Sin kemudian berpindah yang menampilkan Muyong dan Sunji yang pergi ke tempat tersebut. Muyong berpapasan dengan seorang pria yang mengeluarkan bau dari bisa ular. Ketika Sunji mengajaknya masuk Muyong menolak. Sunji pun terpaksa masuk sendirian. Ketika resepsionisnya lengah, Sunji dengan segera mencari nama Yeonju dari catatan informasi pelanggan. Anehnya, Sunji malah diusir dan tidak diterima sebagai anggota. Sunji beritahu Muyong bahwa resepsionis berkata tak ada anggota bernama Yeonju. Namun, ia yakin 100% bahwa Yeonju ada di tempat tersebut. Scene berpindah menampilkan Sunji dan Muyong yang sudah berada di rumah. Muyong berkemas untuk pergi ke pusat puasa Gangrim. Ia membawa daging untuk dimakan di sana. Sesampanya di lokasi, Muyong serta anggota lainnya berkumpul untuk diberi arahan serta memeriksa barang-barang yang mereka bawa oleh petugas. Muyong pun menjadi panik. Ia takut jika daging yang dibawanya tidak diperbolehkan masuk. Ketika petugas memeriksa tasnya, Muyong tetap memegang tasnya erat-erat. Ia akhirnya pasrah ketika petugas memaksa untuk menyita daging di dalam tasnya. Ternyata Muyong tidak hanya menyimpan daging di dalam tas, tetapi juga di bagian pakaiannya juga. scene kemudian berpindah menampilkan Muyong yang sedang makan siang. Setiap anggota hanya diberikan makanan berupa sayuran. Muyong yang merupakan zombie tak berselera makan. Lalu datanglah seorang pria duduk di sampingnya. Muyong memberikan makanannya pada pria. Muyong mencium aroma persis seperti sial milik Yonju lalu bertanya apakah dia mengenal Yonju. Pria itu berkata bahwa ia tak pernah mendengar nama tersebut. Dia kemudian pergi menuju meja makan sang kekasih. Di sisi lain kegiatan selanjutnya adalah melakukan yoga. Muyong memperhatikan hampir semua wanita yang ada untuk mencari Yonju namun tak satu pun yang mirip dengan foto. Ketika melakukan yoga si pelati terkejut melihat kemampuan Muyong yang memiliki badan yang sangat lentur. Bahkan ketika ia meliukan badannya Muyong tak merasa kesakitan. Sedangkan di sisi lain terlihat Sunji yang pergi ke tempat pembuatan gelas milik Yonju dan juga sang kekasih. Di sana ia terkejut karena bertemu sosok misterius. Sunji segera menelpon Muyong tapi tak bisa tersambung karena handphonenya disita oleh petugas. Sin kemudian berpindah pada Muyong yang tak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar kamar lalu pergi ke dapur. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang wanita yang duduk sambil makan bawang. Wanita itu tampak berhalusinasi karena kelaparan. Karena merasa kasihan Muyong merusak pintu kulkas lalu memberikannya makanan yang layak. Tiba-tiba lampu menyala lalu dengan segera Muyong bersembunyi. Kemudian muncullah kekasih wanita itu serta para petugas. Mereka menyeret si wanita lalu Muyong mendengar percekcokan antara si pria dengan pemilik penghinapan. ternyata mereka berdua bekerjasama untuk mendapatkan pelanggan wanita. Pria itu sengaja berpacaran dengan wanita gemuk lalu merayunya untuk masuk ke penginapan tersebut. Muyong kemudian keluar dan ia bersembunyi di balik rumput lalu bergabung dengan anggota kelompok lain. Muyong dipersilakan masuk dan ia melihat juga banyak anggota yang berteriak mengikuti sekte sesat. Karena ketakutan Muyong memilih untuk keluar lalu diikuti oleh para petugas. Di sejil lain terdapat Sunji dan detektif Chai yang sudah dalam perjalanan menuju tempat itu. Sunji telah mengetahui kebusukan Likwang Sik sang pemilik pusat puasa gang rim yang menciptakan kepercayaan sesat lalu mengambil uang persembahannya Sesampainya di pusat puasa gang rim Sunji mengetuk pintu dengan keras lalu keluarlah seorang resepsionis Sunji menyuruh wanita itu untuk membiarkannya masuk tapi tak bisa karena Sunji bukanlah anggota Sin kembali berpindah pada Muyong yang berada di ruangan buntu ia berusaha membuka pintu-pintu tapi untungnya ada satu pintu yang tak terkunci lalu dengan segera ia bersembunyi di dalam lemari para petugas masuk ruangan tersebut lalu mencari Muyong ke setiap sudut mereka kesusahan membuka satu lemari karena disitulah Muyong bersembunyi tak satu pun yang berhasil sampai-sampai lemari itu pun jatuh para petugas tak menyerah dan mereka membuka paksa dengan merusak lemari tersebut Muyong mendengarkan suara pukulan dari luar yang membuat kepalanya pusing lalu teringat pada masa lalu matanya berubah menjadi merah lalu terdengarlah suara desisan dari dalam lemari dengan keras seorang petugas memukul lemari itu lalu ia menyuruh anak buahnya untuk mendirikannya kembali mereka bersama-sama membuka pintunya kemudian keluarlah Muyong yang ditutupi kain putih keributan pun terjadi kemudian muncul sang pemimpin yaitu Li Kuang Sik dan ia menyuruh para petugas untuk berhenti menangkap Muyong dan membiarkannya pergi kesempatan itu tak disiasiakan oleh Muyong dan ia berlari lalu menabrak kaca dan terjatuh namun hal tersebut tak membuatnya sakit ia terus berlari melewati Sunji yang sayangnya tak melihat wajah Muyong Sin kemudian berpindah dimana Muyong menenangkan dirinya sendiri di sebuah ruangan ia teringat pada hari kematiannya yang akhirnya terunggap Muyong ternyata adalah korban pembunuhan oleh pria tak dikenal dan film pun bersambung yang penasaran dengan kelanjutan filmnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi juga sampai ketemu di film zombie detektif selanjutnya